Ya, mari kita membahas soal selanjutnya, masih pada subab ekosistem. Tumbuhan karnifor seperti kantung sumar menyebab serangga. Apa yang diperoleh tumbuhan tersebut dari serangga dan mengapa tumbuhan tersebut menggunakan senyawa yang diambil dari tubuh serangga? Tujuannya apa? Yang pertama, untuk memperoleh air. Yang kedua, untuk memperoleh nitrogen. Yang ketiga, untuk memperoleh fosfor. Yang keempat, untuk memperoleh gula. Yang terakhir, untuk memperoleh nitrogen dan fosfor. Nah, sekarang mari kita telah lebih lanjut bagaimana sih tumbuhan karnifor. Tumbuhan karnifor disebut juga sebagai tumbuhan insektifora, karena dia memakan serangga. Dan biasanya yang namanya tumbuhan karnifor itu memiliki habitat di tempat yang miskin N2 atau nitrogen. Nah, tempat seperti apa yang miskin N2 atau nitrogen? Biasanya habitatnya itu di tempat yang tandus atau kering. Karena tempatnya tandus atau kering, maka unsur-unsur haranya sedikit. Beda ya dengan unsur haratis? Beda bukan. Unsur haratis ini adalah nutrisi. Nah, karena dia hidup di tempat yang sedikit unsur haranya, terutama nitrogen, maka dia memakan serangga. Kenapa di harus memakan serangga? Karena serangga itu memiliki banyak kandungan nitrogen. Kenapa banyak kandungan nitrogen? Karena serangga itu terdiri dari protein, dimana protein disusun oleh senyawa-senyawa organik berupa karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfat. Nah, oleh karena itu, jawaban mana yang tepat untuk menjawab pernyataan tersebut? Apakah yang A untuk memperoleh air? Bukan. Ya, dia bukan untuk memperoleh air. Yang kedua, untuk memperoleh nitrogen dan membuat gula, apakah gula terbentuk dari nitrogen? Coba kalau gula itu biasanya kebusnya apa saja? Karbon. Apa lagi? Hidrogen dan Oksigen. Contohnya glukosa ya. Kalau glukosa itu rumusnya apa? C6H12O6. Ya, jadi terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya, apakah untuk memperoleh energi? Energi ini digunakan atau didapat dari makanan. Yang ketiga, berarti yang B dan yang C salah ya? Yang keempat atau yang D untuk memperoleh gula, karena tumbuhan tersebut tidak dapat memproduksi gula. Walaupun dia insektifora, tapi kalau gula tetap dilakukan dengan fotosintesis. Nah, jadi bukan juga. Nah, yang terakhir adalah untuk memperoleh nitrogen dan fosfor untuk membuat protein. Cucuk? Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi, tumbuhan kandifora memperoleh nitrogen dan fosfor itu dari serangga. Oleh karena itu, tumbuhan penus, kandung semar atau nepentres, itu memakan serangga untuk menambah kandungan nitrogen dan fosfor. Atau fosfor.